Al-Fatihah 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 Itu juga sebelumnya. Cuma uruhannya ini berbeda di dalam buku-buku itu atau di kitab-kitab tarikh itu. Mana yang jujur melekat itu penyebutan yang dasar. Tetapi yang umum itu, yang beratangan itu adalah anak-anak kemudian punya anak. Walaupun yang pertama juga punya anak. Akhirnya aku punya anak. Cuma anaknya itu tidak. Aku kira dengan Abu Halam itu juga punya anak. Bahkan dua. Biasa aku diberi nama Halam. Sehingga dia disebut dengan apa Abu Halam. Orang bulu itu juga disebut dengan nama anaknya, dengan nama kotaknya. Karena banyak orang-orang itu namanya sama. Yang namanya Abu itu banyak banget. Yang namanya Abu, terutama Abu itu banyak banget. Jadi orang harus diberi nama bisnis-bisnis sebutan yang lain sebab bisa diterangkan. Kemudian yang kedua artinya darahim. Atau hindu. Hindu binti hafihara. Nah ini nanti terbawa. Dia masih hidup sampai terus berkomunikah dengan Kedija. Kedija ini membawa anak. Kedija ini membawa anak. Kedija ini membawa anak. Kedija ini membawa anak. Dan dia pandai meneroka. Kedija. Kedija. Kedija ini membawa anak. Maka dia tertarik untuk memperkerjakan anak. Bahkan dia menawari upah yang lebih tinggi. Daripada yang rata-rata diberikan kepada orang yang disewa olehnya. Nanti kita akan bicara tentang masalah disewa itu. Karena pada es juga disewa. Yang disewa itu tidak lain adalah jasanya. Jadi apa ini? Tahniahnya dalam jasanya. Nah kalau akatnya itu disewa. Maka dia diupah. Namanya hal ujoh. Hal ujoh itu upah. Jadi orang diberi upah. Itu namanya diberi ujoh. Akatnya ijar. Jadi ijarah itu namanya akat sewa menyewa. Bisa menyewa mobil. Bisa menyewa gedung. Bisa menyewa kantong. Bisa menyewa alat dan sebagainya. Suduh ujoh. Juga bisa menyewa jasanya. Atau pemampuan yang lain. Terus diupah. Bayarannya namanya ujoh. 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 Mereka menggunakan akat ijarah. Jadi dia bergadang. Kemudian diupah. Tetapi. Setelah keuntungan yang diperoleh. Pusat. Yang dibawa oleh. Ujoh. Yang dibawa oleh. Ujoh. Maka kepercayaan. Ujoh. Meningkat. Jika dia menyewa. Maka mereka merubah akatnya. Tidak lagi sewa menyewa tadi. Tidak hidup. Tetapi. Sistemnya bagi hasil. Tidak hidup. ush. Hidup. Tidak hidup. Diburuh. Tidak hidup. Tidak hidup. Pemilih. Tidak hidup. Itu memperkerjakannya sebagai mudore Bukan pekerjakan, tapi memberinya modal Memberinya modal sebagai mudore Mudore artinya perusahaan Jadi misalnya saya membuat suatu pulpal, misalkan orang Sebagai mudore Saya kasih jawabannya Kemudian nanti sisinya Sati hasil Nah tapi Untuk mudore artinya Itu Dari ujarah tadi Kalau ujarah kan orang bisa menuntut Mana kamu kok Menarah dengan itu atau dan sebagainya Karena kamu selalu menang Dalam waktu itu menang Nah tapi kalau Menggolokan Karena ini Berarti hasil Maka ada keuntungan yang harus di Beratikan Ada misbah Terutama pesen Untuk itu Itu Menyertakan salah seorang budaknya Namanya Maishal Oh dipahami Maishal Ini laki-laki Ada yang Ada yang Sebelum Dari semula Sudah bersih Sampai bersih Sampai ketika dia berkesan Kita nanti oleh Maishal Itu akan berkesan sama sekali Ini persennya masih baru Tidak 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 Dan tetap Muhammad bisa memberikan Keuntungan yang besar Karena dia sistem Menjualnya itu Dengan sistem Dimana dia menerangkan Keuntungan Kepada pembeli Jadi dia menjelaskan Berapa dia beli Darga dasar Kemudian dia Menjelaskan Mengawalkan Kepada harga Anda Beri saya keuntungan Berapa Sistem ini Sekarang dikenal dengan Nama Muroba Jangan Tidak Ada Ada Muroba Dari kata Gorbun Ada Muroba Dari kata Tim Dorbun Dorbun itu Kukulah Dorbun itu Memukul Jadi Muroba Saling Memukul Kenapa Kali memukul Karena orang Arab itu Kalau dapat Masih yang banyak Dia Dapat Merobatan Dapat Kukulan Yang Besar Yang Yaitu Kukulan Yang Besar Kalau Merobat Itu Saling Memberikan Keuntungan Yang Besar Kalau Merobat Dari kata Rimba Pun Itu Keuntungan Itu Kalau Ada Orang Yang Beri Keuntungan Setelah Setelah Keifu Tengah Nama Kurang Dianjukan Salah Satu Nama Yang Dianjukan Nama Anfas Haisal Tengah Alas Nama Nama Anakmu Dengan Nama Seperti Nama Seperti Nama Pas Dia Ditanya Pasti Ada Itu Bahaya Misalnya Kita Nanya Ke rumah Abah 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 Nah itu masih lama Nah tadi dari kata Biput Kalau murah bakat berarti saling memberi kerunsur Jadi ini terangkan keuntungannya itu berapa Maka basis takat murah bakat yang kita telah setara dulu Memang berbeda kalau yang sekarang murah bakat itu Bukan hanya menjelaskan keuntungan Tetapi juga cara memanaknya itu dengan diaksun Kalau disebut murah bakat itu pasti diaksun Itu yang tetap itu Bapak-bapak saya sekarang ini ya Membanyakan pakaian Diberi Secara formal Formalitas yang ini Kemudian juga secara formal Walaupun Akumatnya Yang bergerak yang kuat Tapi badannya Di atas kandang Nah ternyata Dalam perjalanannya Mengikuti Muhammad Maisa Menemukan hal-hal yang luar biasa Mungkin juga Kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Maisa Alhamdulillah melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi pada diri Bagaimana mereka tidak pernah merasakan panas Lama perjalanan Bagaimana pokok itu Kalau tidak beratnya itu Sudah merunuh Bahkan kalau mati Memangat uberi di satu botol itu Lebih meruntuh lagi Seperti memandu Bahkan Maisa Alhamdulillah diberi Pemlihatan Dia sempat melihat Ada dua makhluk yang memayu Yaitu Malaika Nah Kajian-kajian ini Kemudian sampai ke kelinayasi Sebenarnya Kajian-kajian sendiri Sudah berteka Tapi tidak menikahkan Karena dia sudah dua kali Menikah pertama Sebenarnya menikah Menikah kedua Sebenarnya juga menikah Cuma menikah itu kan Orang yang harus punya perasaan yang Halus ya Bisa cukup lah Kederaan kabarannya gitu ya Bisa cukup Dan dia sudah sempurna Sebenarnya Dia sudah cantik Kaya Sudah beratnya Terus pernah bersuam Belum punya anak Dia sempurna semua Anaknya ada Tapi ada perempuan Jadi sudah Menikah Tetapi Kemudian ada satu hal Yang mengubah pikiran Yaitu Satu ketika Dia bermimpi Dia jadi bermimpi Dia melihat Masa hari Itu berkutar-kutar Di atas Pertama Rujai itu di Jepra juga Sampai kemudian Jepra-jepra Masuk ke dalam rumah Kemudian Dia terpesona Dengan Cahaya Dia jadinya dalam mimpi Itu Anak-anak sesungguhnya Tidak mungkin ya Matahari Sesungguhnya Terus Dia terbang Ketika dia terbangun Kemudian dia pergi Tapi itu dia pergi Ke Sekungguhnya Kemudian dia bertanya Tertanya Mimpinya Saya itu Semalam Mimpinya seperti ini Mimpinya Saya lihat Matahari Terputar-putar Di atas Pertama Mimpinya Kemudian Baru masuk ke rampung Terus Saya terpesar Kemudian Sekarang Bisa terbang Mesti jelas Baru Itu Petanja yang Sangat baik Namun Seperti Mimpinya Akan Berjudul Bila seorang Yang Orang-orang Yang akan Terkenal Dan Kejayaannya Makin lama Semakin Mimpinya Tidak Keterangan itu Membuat Hadidjah Terus Sampai Orang-orang Mimpinya Saya Sudah Mimpinya Tuhan Dan Dia Sudah Menolak Lama-mama Mimpinya Bahkan Dia Kenapa Dijanggu Ada Penguasa Kepala Suku Ada Dikolak Sebelumnya Jadi Kok Bisa Dua Yang Dibu Jadi Dia Berpikir Yang Banyak Orang Tidak Lama setelah itu Dalam proses Dekatnya Dengan Selamat Dia Dapat Informasi Dari Maesha Mengenai Ajaibat Yang terjadi Jangan 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 Karena itu Mulai ada Fikiran Di sana Jadi Fikiran Mulai Ditemungi Dengan Muhammad Kalau Masa sekarang Masa Ci C perdej선 för Sebenller Muhammad Segri Ketika Dia Jangan Untuk Sebelumnya sudah pernah melamar tapi ditolak, tapi bukan melamar kerja, jadi maka mati itu sudah pernah melamar wanita yang lain, itu enggak jadi, tapi jenis cerita itu sudah beda jadi dia itu melamar seorang wanita yang bernama Pakhita, Pakhita ini tidak lain adalah seumpulnya sendiri, anaknya Abu Toled, anaknya omatnya, jadi salah satu anaknya Pakhita Pakhita ini mau ketika, tetapi tidak setuju oleh Abu Toled, kenapa tidak setuju? karena, adalah orang lain yang datang kepada saya, datang dari, namanya, Abu Toled, Abu Toled, orang dari suku Bani Maki alasannya Abu Toled, dia katakan kepada orang lainnya, seperti ini Muhammad, kita ikut punya tradisi, punya tradisi untuk membalas kebaikan orang lain, dia tradisi ini Bani Maksud ini, sudah memberikan warita mereka kepada mereka, maka ini saatnya, kita memberikan, kita tidak boleh berikan, karena ada permintaan sekarang dari mereka Bani Maksud ini, apa yang terlihat, karena mereka akan berikan, karena mereka akan berikan dalam anda prioritas Bani Maksud. Nah, siapa wanita yang dimaksud oleh? Mamsud itu. kita akan menjadi ibu hati, ia tidak ada ibu hati, apa ya? kita akan jadi ibu hati untuk ibu hati, jadi ibu hati itu namanya Fatimah Fatimah. Fatimah Maksud ini angkud, itu adalah salah satis bagian dari Abu Maksud ini, benar-benar itu adalah salah satis bagian dari Abu Maksud. Jadi bahwa ibu saya itu dari sana, sekarang orang sana minta anak saya, dia harus saya kasih, makanya ibu Nah itu diselesaikan sebagai anak-anak Dan tidak, saja tidak Tetapi itu nanti dampaknya panjang pada diri Abu Dhabi itu kan membela Lebih Muhammad Dari dia bergabat awal-gabat itu kan Sampai Abu Dhabi itu meninggal Tetapi dia tidak pernah sanggup mengucapkan alimah atau alimah Dia tidak pernah bergabat bisa-besar Bukan pada itu pahamannya sendiri Tapi kita tidak tahu apa betul atau karena masalah penolahan itu jadi begitu Tidak Allah Yang jelas sampai akhir kan Abu Dhabi itu dimohon oleh Nabi untuk mengucapkan alimah Yang jelas Yang jelas Nah kembali kepada Dan sebenarnya juga sudah ada pekerjaan akan Yang jelas Yang jelas Yang jelas Yang jelas Yang jelas Yang jelas Jadi Muhammad sudah Berbicara 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 Bahwa dia Saya memang Saya ini membutuhkan Kehitungan Dari Barang datangan Dengan membawakan Barang datangan Tapi saya juga Sedang mencari Sedang mencari Seseorang Untuk bisa disalinkan dengan Seorang yang tim dari dua datang Ya yang katim di luar datang Ya yang katim di luar datang ini sedih ya 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 yang katim Dengan di hati Kurang to the point Ya Soalnya Oh Dia menjawab Oh begitu Lagi saya carikan Itu Orang 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 Yang tidak Kayak-kayak Masih cantik Sudah berlampas Ditorang semua Tapi dia Sudah berbicara Apa itu Jantilah Sudah beramal Ya kan Masuk dirinya Masuk dirinya Jadi sudah mereka berputus misi itu sudah ulangi Ulangi cerita dia kepada Ada Atiko Ada Atiko Ada Atiko Jadi jangan salah yang dia Dia bingung Tidak marah Tidak marah Atiko itu siapa? Atiko? Oh bibirnya Bulitnya Dia cerita Bibi saya itu Oh, oh, oh Tapi Atiko di jari ngomongnya begini Ah, saya yang tersinggung malah sih Atiko tersinggung Enak aja saya ngomong seperti itu Dutanggungan kamu orang yang tidak punya Tidak marah dia paling miskin Dia miskin Dia kan pegawainya Tidak marah Tidak marah Tidak marah Tidak marah Tidak marah Tidak marah Kamu benar-benar ngomong seperti ini kepada anakku Tidak marah Tidak marah Tidak marah Tidak marah Tapi kemudian dijawab oleh mereka Tidak marah Tidak marah Yang saya sudah menjadi Saya Lalu Lalu Oh begitu Kita harus Dijakkan sama sekali Nah kebetulan Barijanya punya teman Namanya Nafisa Ada yang melaporkannya Mufaisa Orang-orang Bukut Abdullah ada Mubayibullah Ada Nafisa, ada Mufaisa Nah ini Nafisa Binti Munya Nah Nafisa Kemudian menjadi Apa istilahnya Menjadi Yang menjumpatani antara Kedujanya dengan Kandil dan Mubayab Maka 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 Kamu apa Ada Pusikiru Muka Unia Saya juga Muka Muka Saya ini sudah umur Muka 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 Kemudian Muka 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 Bagaimana saya mengatakan dengan apa ini? Padahal habis saya itu sebelumnya mengatakan Orangnya itu baik, jaktif, ayah raya, dan sepufu dengan kamu Sepufu itu kan setara Nah, kalau kita berjalan sepufu, jodoh-jodoh orang menikah itu Seling tidak memperhatikan masalah kufu Kalau tidak memperhatikan, maka banyak problem, masalah Padahal lebih tanggit itu harus menghasilkan masalah kufu Karena kufu itu nanti penyakut, pencaya, penyakut, pola pikir, penyakut Terus begitu Tapi kamu mau enggak penyakut kamu? Terus dijawab Ya saya mau saja, tapi bagaimana saya? Terus kata Nabi saya, serahkan padaku Serahkan padaku Karena dia sebenarnya sudah diutus oleh si wanita Sehingga dia minta kesetujuan yang laki-laki Mau enggak yang laki-laki Agar laki-laki mau, berarti sebenarnya sudah problem Maka kemudian Dibicara pada hal itu di dalam rumah Nah di dalam ruang hal itu Kedua berat pihak Ada yang tidak setuju Tertama ada yang dihantar Yang dihantar, ada yang tidak setuju Ini, apa itu Dibicara Walau kok itu Pada mulanya enggak seduci Tetapi nanti Dia lah yang akan menyerahkan Siapa sebenarnya yang mau nanti Laki Setelah berkata di hijau Duh, lo tahu-tahu yang Dibicara Mengapa ada sepuluh Dia mengatakan Terus dijawab oleh pekerjaan, kalau dia tidak berharta, aku berharta Aku tidak putus, apa namanya suami itu, aku sudah berharta Karena yang sepuluh dibayarkan kelewatan sebagai Setelah dapat keceritaan intinya berjati, itu bukan Muhammad yang dibayarkan Walaupun akhirnya dia tahu bahwa ada Muhammad, tapi aku tahu yang berapa Dan dia sudah setuju, tapi dimana Allah Sementara dari pihak keluarga Muhammad, akhirnya dia sudah setuju Ini namanya Abdur Usa, atau yang lebih kital beranama Abu Lahab Abu Lahab yang sepuluhnya Kata Abu Lahab Kamu tidak sepuluh dengan dia, kamu tidak sepuluh Jadi beberapa orang lah, aku sudah sepuluh Tapi ini juga sesuatu yang nanti tidak konsisten Tidak konsisten Ambul Lahab Dia sudah berhati-hati sepuluh, tapi nanti pada akhirnya Dia melambat anak-anak yang lalu Jadi Ambul Lahab ini Namanya melambat anaknya Setelah mahal dari babi saya itu punya anak Dia tidak konsisten, dia kan Bersujung belakang Kalau mereka muncul belakangnya dia Wah Tetapi itu kemudian diberi oleh Buat nanti, tidak ada masalah Lalu kita amatir dengan mahal Kata si Abu Lahab Kita ini kan keluarga besar Itu bapak-bapak Seingat bapak Anak-anak Abu Lahab itu jumlahnya kan 17-18 Jadi keluarga besar Dan banyak dari kita juga punya Mata Tekasnya saja Biar suatu mahal Nah setelah pemeriksaan Bicara itu Setelah ada sepakatan dari masing-masing keluarga Lalu mereka kemudian Begitu Jadi bukan pemeriksaan tiba Juga milikah Mereka juga tidak Ada proses-proses yang mengikuti Memang ini Seperti yang normal tidak kan Nah kalau kita juga pemeriksaan Juga begini Mereka juga lalu Mereka lalu Kemudian kapan nikah Tidak ada di mana Berapa mahalnya Akhirnya Sembilan itu Muhammad ini Menintas dengan Seperti ini Dan Mahalnya Menintas itu Juga ada beberapa versi Ada yang menangkakan mahasiswa itu 20 ekor punta Seandainya itu Maka Unta itu Satu ekor itu kira-kira harganya sekarang itu 35 juta Kalau 20 ekor berarti ya benar-benar 700 juta Mahal ya Mahal ya Lumayan Tetapi Di tabikan lain menyebutkan Mahal-beniku 500 dirham Eh maaf 500 dirham Saya tidak tahu bahwa dirham Sudah ada berapa 10.000 Nah kalau disebut dirham Itu artinya uang merah Kalau disebut dinar, itu mas Dinar mas, dirham, perang Nah, ini 500 dirham Mungkin juga Sekarang tolong-tolong, saya tidak tahu saya Nah, yang lebih kuat kayaknya yang 500 dirham Karena mereka benar, benar-benar, 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 benar-benar Untuk membaksa Muhammad Akhir, pemintaan itu dilakukan dengan meriah Biar diri pada orang Dan menjadi pemintaan riah untuk berkena Karena karena semua orang jatuh yang berumur 40 tahun Tapi masih cantik dan kaya Dengan seorang pemuda yang berumur sekitar 25 tahun Tidak kaya Tetapi memenuhi semua hal kecuali anda Yang tidak akan Yang tidak akan Orang itu ya Orang itu ya Orang itu orang yang Berat-beratkan Bertanggung jawab Akhlab yang luhur Dan Sangat bisa dipercaya, sangat bisa dilanggar Bahkan Bahkan Begitu tingginya Dan Yang 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 Sebenarnya Akhrab mulia berada di atas akhrab yang aku Di atas akhrab yang mulia Jadi, kalau kita baru ada akhrab yang baik Ini di atas akhrab yang saking tinggi Akhrab yang amat Nah, kemudian di dalam pemikahan itu Setelah mereka memikah Maka Muhammad ini punya seorang Buddha Bucah ini pemberian Bukan pemberian, warisan dari bapaknya Yang menemani Jadi, ketika mereka berjalan Mengunjungi makam ayahnya Ketika mereka mengunjungi makam ayahnya Si Allah kemakam ayah Bersama ibunya Berapa dia masih umur Mengetahui Itu ditemani oleh Buddha Namanya Barukah Barukah ini tidak laki-laki Perempuan Jadi, jangan laki-laki Barukah ini Barukah ini Nah, dia itu Kemudian juga dipercinta Jadi, ketika dia menikah dengan Barukah Barukah Nah, untuk kekembiaannya itu Dia mempercinta Barukah Nah, Barukah itu Setelah dimpercinta Kemudian dia ketika Dan punya anak Diberi nama Aiman Maka Barukah ini Dia berterang dengan sebutan Umu Aiman Kemudian Kemudian Khadija Memberikan hadiah Padahal kepada suaminya Buddha Laki-laki Namanya Zaid Zaid bin Hadisah Nah, Zaid ini Kemudian juga Diperbedakan oleh Muhammad Dan Diangkat anak Berarti Kalau diangkat anak Berarti Zaid itu Masih kecil Benar, benar? Posisi-posisi Diangkat anak Berarti dia Memajar Keluarga Masih ada Bapaknya Zaid itu ada Al-Qarishan itu ada Bahkan kemudian Dia datang Untuk meminta Sebalik Anaknya Karena Memindah Anaknya Di Perbedakan Dia Dia Jatuh Ulang Bapak 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 Tetapi sebutan itu kemudian dilarang oleh Allah Tuhan Karena tidak boleh orang itu menasabkan seseorang kecuali kepada bapak Dan kemudian disabdakan oleh Nabi Bagaimana siapa orang menasabkan seseorang kepada selain manfaatnya dunia Maka dia dilarang Bagaimana sekarang mereka sesuatu Yaitu anak adopsi Bin tidak dikasih bin yang adopsi Tidak boleh Kecuali tidak jelas Siapa orang tua Selama bisa jelas Kalau ada bapaknya Ya bin bapaknya Aku tidak jelas bapaknya Bin ini tidak Nah itu Nah Nabi berharap ini Merubah budaya Ini kan budaya diharap ini Bahwa anak Pintah Anak antar Itu juga punya lima Itu budaya Itu diharap ini Itu diharap ini Bapaknya Islah Bahwa Anak antar Bapak Anak antar Bapak 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 Tidak melalui rahsia Maksimal seperti dari kata Tetapi Dia tidak Di awal Dan Apun ada peristiwanya Proses hal itu terjadi Nanti ada ceritanya sendiri Dibelakangan Lu masih banyak Mungkin Ini lima sepuluh perembangan Jadi Sesampai kita pada masa kehidupan rumah tangga Dan ini adalah keluarga yang sangat bahan Karena yang laki-laki mencintai Dan keluarga yang kembali mencintai yang laki-laki Dan tujuannya Tidak betul tidak berfokus pada Haknya Tetapi mereka berdua ini Lebih mengutamakan kuasa Jadi yang kerempuan laki mencintai apa-apa Sama yang laki-laki laki-laki Kita tidak tahu mencintai Keduanya lebih Berupaya untuk memenuhi kuasa Memang kunci rumah tangga yang bahagia itu Salah satunya adalah Apabila masing-masing lebih berfokus kepada Wajahmu Keduanya mengatakan kuasa Yang mengatakan kuasa Keduanya lebih berfokus kepada Kita yang mengatakan kuasa Itu dikontrakan Pot di jantung Pot di jantung Penanggapnya yang menanggapnya Pada suami Pada suami Tidak Tidak pernah menanggapnya Dan dengan kuasa Tidak pernah Tidak ada sikap sebagai orang yang di atas minatoh apa Karena Muhammad sangat menyayangi, tidak pernah dia berkata-kata kaksa, tidak pernah dia melukur berlebihan, tidak pernah dia marah Tidak ada sikap sebagai orang yang di atas minatoh ini adalah jumlah anaknya banyak Walaupun belum tentu anak banyak itu bagian Tapi ini salah satu indikasi bahwa keduanya betul Tidak ada masalah di dalam komunikasi, tidak ada masalah di dalam bekasih saya dan sebagainya Dan mereka juga menyayangi 6 orang anak 6 orang anak, 2 laki-laki, 4 lompok Supaya tidak selalu paham nanti Total anaknya nanti itu, anak anggu nanti itu ada 7 Ya, 6 dari keduanya Yang satu nanti dari istri yang ke-12 Namanya Bari yang harus ditulis Yang satu nanti, dua laki-laki, 4 lompok Kemudian yang satu itu laki-laki Jadi pertama laki-laki, 4 lompok Disebutkan di dalam Hakti Datuk Awam Masa'atun al-la-duhye formidumo Hakti Datuk W'ida Yang kita lakuin Ini ampik Al, dua laki-laki Namanya adalah Osin Abdullah ibrahim Yang Ibrahim inilah yang dari Maria Yang dari Khotija, Khosif dan Ahum Khosif wakumohi wahuwa kohimu wakumahirun jidairairu lakobut Atahu Ibrahim umim sariyya wakummu mariyakul hizutiyya Ibrahim yang kubuhu ibunya adalah maya abri Tapi Ibrahim berasal dari mesin Kemudian Iyakumah Ibrahim umim sariyya wakumahirun jidairu lakobut 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 Kemudian yang kedua adalah Zainab Zainab ini lahir kira-kira lima tahun setelah kemikahan Zainab ini hidup lumayan panjang sampai bertemu dengan masa hija Jika sudah menikah nanti Jadi ada cerita yang sedih Suaminya namanya Pak Bu Luas Maksudnya ceritanya Cerita tentang kesetiaan dan cinta Oh.. Ini cerita saya gak Perjuangan sepasang suami istri Udah bersatu kembali setelah berpisah Karena kan yang satu asalnya masih kapit Yang satu hijrah, yang satu gak hijrah Tapi nanti mereka akan bersatu kembali Kemudian yang ketiga adalah Muqqoya Muqqoya ini nanti beratakan akan berikat dengan salah satu sahabat terdekat nabi Namanya Kusman bin Mata Dan Muqoya inilah yang meninggal tepat dengan peristiwa kemenangan perang badan Dan Muqoya inilah yang menang ke perang badan sampai ke Madinah sedih Karena berupaya menghindari Jadi pulang dari Muqoya berbeda ke Madinah bahwa berita berkabung disini Karena ini antiasan kemungkinan Kemudian yang ke empat Punggu pulsel Punggu pulsel ini Punggu pulsel ini Kemudian juga nanti berikat oleh Pusman bin Aftar Itulah mengapa Pusman bin Aftar itu mendapatkan Lakok Mujud Muroi Yang memiliki dua cahaya Karena dia menjadi melaku nabi doakan Dapat dua cahaya Yaitu Muqoya dan Muqoya dan Ia adalah orang istimewa Ayatuk Sari kata Dapat Lalu Dapat 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 Ada orang yang suka menfitnah Usman Biaq Menata-matanya sebagai keturunan Yahudi Bahkan matanya seperti Yahudi Ini waks mengenai Usman Biaq Jadi dia orang-orang termasuk orang yang sering difitnah Dia diputuh sebagai keturunan Yahudi Nah, ini satu ketika ketemu dengan Abu Hanifah Abu Hanifah itu mengharap Abu Hanifah itu datang ke orang yang suka mengatakan Atau Usman Kamu kan saya punya anak perempuan Kamu tidak karena perempuan itu aku cocokkan dengan orang yang baik Terus pokoknya orang yang baik Wah, kalau yang ngomong ini Abu Hanifah saya percaya Tidak apa yang terlaku dari Abu Hanifah Eh, ini tidak pernah yang baik, alih gitu ya Tidak pernah untuk anakmu Tapi dia ada kepercayaannya Tidak tahu Apa itu? Bisa itu keturunan Yahudi Kadar cynical Ya, betul Ya, tidak pernah Tidak mau Tidak tahu Tidak mungkin Boleh Tidak Kok begitu? Tidak 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 Jabir Muhammad Biasa Tim Tidak ya, alatnya juga ada yang betul-betulnya Kenapa begitu? Menyok-nyok saja Orangku langsung menang Mungkin berkobat dihadapannya? Apu-kali Tidak saja sudah maaf Mengingat anak Tidak ya Tidak ya Tidak mungkin Tidak mungkin Melaimah Tidak Tidak Barunya Tidak 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 Usman Tidak ini tidak akan Bila menurut dalam Jadi menanggung lagi Keluarga Tokoya Dan Hukum Kemudian Nabi yang kelima Adalah Fatimah Lebih dikenal Dengan nama Fatimah Asyat Fatimah ini kemudian menikah dengan Juga Sahabat Nabi Sekaligus juga Sepuku Nabi Yaitu Ali bin Abdul Mata Masih Lagi Tidak Nabi Lagi Peygamber Tidak Sepuku Ya Dan Nabi Belakang Nabi Menikahi Salah Tidak ada satu sepukunya, namanya Zainab Ibu Jansi Dia juga meningkatkan anaknya, yaitu batinah dengan sepukunya Artinya, sepuku itu bukan masalah Jadi hati-hati dalam pergaulan anak-anak kita Yang mempergaulan anak-anak kita, laki perempuan Tidak ada satu sepuku itu bukan makhluk Harus dijalankan Allah Karena boleh menikah Semikinya boleh menikah Harusnya kita ketemu keluarga itu ya Ada-nada tidak kita matikan, anak-anak kita sakit berdua Tidak ada yang menikah Tidak ada yang menikah Saya sendiri menikah dengan sepuku saya Dan isti saya itu sepuku saya Alatnya, akhirnya Ibu Tidak ada yang menikah Jadi Ibu saya benar-benar ingin diluasai Tidak ada yang menikah Bapak saya dengan Ibu saya sepuku begitu Jadi ikunya wawah saya dengan ikunya, ibu saya, itu juga nampak nanti Jadi saya nampak dirasakan rambut Nah itu pun juga dikatakan saya ya Jadi sepupu itu bukan tanah, boleh? Nah kemudian sepupu itu Dan putraan yang ke-6 adalah Amtuntho Jadi Amtuntho sebut yang tadi Tadi disebutkan Amtuntho Dia itu tidak lakukan Amtuntho Itu kenapa kadang ada salah paham di dalam kubu KS Yang menurut bahwa anak-anak dari kubu itu gelapan Empat pagi lagi, empat perempuan Empat pagi lagi itu Khosif, Amtuntho Tohyeh, Tohyeh Padahal Tohyeh dan Tohyeh ini adalah Rako Rako itu apa? Gela sebutan Apa maksudnya? Makanya sudah Bidai-bidai rako Dengan dua gela Inilah dia dikubu lah Abtuntho Mengapa Abtuntho itu dikubu kubu 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 Maka dia dikubu kubu 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 k Aku bayar, kumbung gusuh, khatimah, aku bayar Jadi, Muhammad punya bapak, punya anak, namanya aku bayar Aku bayar, aku bayar, aku bayar Kemudian, anak yang terakhir, nanti, blok, akan ada cerita sendiri Ini namanya Ibrahim Ibrahim ini anak dari Maria Nah, siapa itu, kalau itu, kalau dia kelima lanjutkan masing-masing anak ini, kita akan lanjutkan Ibrahim ini Ini sudah terlalu Lalu, kita akan satu-dua tanya jawab Kalau ada yang bertanya silahkan Nah, saya perlu tanya nama anaknya Nabi Muhammad yang umi khusum itu nama benernya apa, ada nama aslinya ya? Aslinya apa? Umi khusum Umi khusum, ananya umi khusum Memang umi khusum, bukan namanya pengganti, bukan? Ya, bukan Bukan karena punya anakku sundau Jadi, umi khusum Jadi, umi khusum Ada, ada yang kalau dikaitkan dari sesuatu, dia menjadi satu istilah, satu sebutan Seperti Umuqiyyak 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 Bukat una Thailand Umuqiyyak Umuqiyyak Atau itu Bina tangan berlaku di lapang Itu berikut kemungkinan Seperti lapang-lapang Seperti Kalau yang barokah Umu Aiman Dia menikah dengan Zaitah Bina Harisat semoga selain Akhirnya Akhirnya Makanya dia punya anak Ustamah bin Zaid Jadi waktu diberikan Jadi budaknya Rasul Masih muda Masih muda Masih muda Nah kita lebih tua Jadi Nanti ada Nanti kita ceritakan hal itu Bukan Pemuan-pemuan itu Anak-anaknya juga Sudah dari belakang Ceritakan secara hal itu Sudah dari belakang Berarti usia Berarti sudah sekitar 55 lebih 55 Iya Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ya sebenarnya Di salat kita juga masih ada Masih muda jarang ya Sekarang ini kan orang di atas 40 juta kebinaan Padahal Ya banyak Anak-anaknya juga Bagi saya itu, ini anak, ya, seluruh waktu Ya, kalau masih anak kecil, sekarang sudah punya cucu Jadi cucu kan, itu bisa lain sama Ya Sebenarnya, maka sebetulnya bertambah-tambah Saat itu, misisnya sudah berkumpul atau habis disembahkan ke perjualan Islam Atau sebetulnya, ada dua pertanyaan Setelah dunia tadi itu, cukup melakukan ekonomi dari Nabi 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 Jadi, sebelum di Nabi 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 itu sama-senal tidak ada masalah Terlalu sekali dari masalah Bisisnya, dia berjalan-bisnis sudah biasa Bicara nah, dia berjalan-bicara biasa Dan keuntungannya juga normal-normal maklumatnya Cuman sekarang posisinya, dia tidak analisis sebagai mood boy Jadi, tapi dia, dari bus kan, jika Dari bus, jadi Jadi, tidak ada masalah dengan Bisisnya Itulah kenapa Bisa, dari Muhammad itu Bisa, dia tidak ada masalah Pemasuk itu Bisa, dia lebih 3, 2, 2, dan segala lainnya Kenapa dia tidak ada masalah? Tidak ada masalah, tidak ada masalah Tidak ada masalah, tidak ada masalah Tapi bukan hanya karena perkara Kisumpah kan, tetapi juga perkara timbar, itu Ada boycott, segala lainnya Dan posisi, ya kita capot terus ke sesuatu Tidak ada lagi Oke, apa jadi Aik, apa configured kentangan menggunakan Kristus Semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mo'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Bapak ada se孩子